Presiden Joko Widodo meluncurkan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kolaborasi ini merupakan wujud komitmen BUMN untuk pengembangan energi terbarukan. Karena tentu selain kendaraan bermotornya, tetapi juga baterainya, sama pelayanan daripada pertukaran baterainya. Karena memang kalau kita bicara untuk kendaraan motor, itu ada dua nanti sistemnya, yang baterainya ditukar sama baterainya diisi atau di charger. Nah hal ini yang memang kan kembali karena Pertamina juga sangat banyak pom bensinnya dan ini mulai ditransisikan selain juga menjual BBM, tapi juga bisa dipakai untuk tadi pertukaran baterai listrik tersebut.